Halo, selamat datang di Lola Serba Serbi Kak, ngeringin bulu ocah lama gak? Berapa jam ya kak? Kak, harus pakai blower khusus gak ya kalau untuk bulu shih tzu yang udah panjang gitu? Nah, di video kali ini aku mau bahas sebenernya seberapa lama sih waktu yang dibutuhin untuk ngeringin bulu ocah Nah, kalau untuk ngeringinnya itu gak mesti pakai pad blower khusus atau pad dryer yang kayak aku emang sering tunjukin sebelumnya di video-video sebelumnya Jadi sebenernya pakai hair dryer biasa, hair dryer manusia yang biasa sering kita pakai itu juga udah bisa Nah, sama seperti di video kali ini, aku juga akan tunjukin ke kalian gimana biasanya aku ngeringin bulu ocah Dan sebenernya butuh berapa lama sih waktu untuk ngeringin bulu ocah sampai dianya benar-benar kering Oke, jadi sekarang pukul 15.10 Dan aku juga pengen tau ya untuk bulu ocah yang sepanjang ini sekarang butuh berapa lama untuk ngeringinnya Kalau misalnya aku gak pakai pad blower khusus, jadi aku cuman pakai hair dryer dan dipasangin gede Oke, jadi biasanya aku pakai suhunya suhu yang tengah ya, yang nomor 2 Terus kecepatan anginnya itu yang paling gede sih udah udah otomatis Nah, jadi biasa kalau aku ngeringin bulu ocah, aku selalu mulai dari bagian kakinya Dari sela-sela jarinya, bagian yang menurut aku itu jauh lebih lama keringnya dibandingin bagian bulu lainnya Terus bagian-bagian, ini nih bagian sela-sela badannya yang di dalam Jadi aku lebih fokusin ke bagian dalam terlebih dahulu Kenapa? Karena bagian luarnya itu lebih gampang kering Nah, jadi aku keringin seperti ini, dan kalau misalnya bagian sela-sela jari, bagian sela-sela dalamnya udah kering Baru aku lanjutin ke bagian badannya Ini kalau aku ngeringinnya pakai hair dryer, ditambah kipas angin seperti ini Sewaktu aku ngeringin bagian kakinya, bagian sela dalamnya Kipas yang aku pakai itu berfungsi untuk ngeringin bagian bulu badannya Jadi bagian luar bulunya itu dalam proses pengeringan Cuman aku lebih fokusin ke bagian kakinya dulu Nah, setelah bagian kakinya kering, baru aku lanjutin ke bagian bulu badan Dimana yang bagian dalamnya itu belum kering Aku keringin lagi pakai hair dryer Jadi ini perlu diingat ya, sewaktu kita ngeringin Apalagi kalau misalnya kita cuma pakai hair dryer Itu kita harus benar-benar pastiin seluruh bagian bulunya itu kering Luar dan dalam Jadi nggak cuma bulunya aja yang kering, tapi bagian kulitnya itu kering juga Nah, dari pengalaman aku, kalau udah dipastiin luar dalam kering Masalah kulit di anabul itu akan lebih minim terjadi Karena biasanya masalah kulit yang paling sering terjadi itu biasa karena mandinya yang ngeringinnya nggak benar-benar kering Jadi bagian dalamnya masih lembab, jadi kulitnya itu jamuran, gatel-gatel Dan akhirnya bikin bulu jadi rontok dan anabul cepat bau Jadi memang kalau mandiin sendiri, waktu ngeringin itu mesti benar-benar sabar Jangan buru-buru Selalu aja ingat pilih mana coba Sabar ngeringinnya atau sabar ngobatinnya nanti kalau misalnya udah bermasalah kulitnya Nah, ini aku lanjutin ke bagian telinga dan ke bagian wajahnya oca Jadi bagian telinga, bagian kepalanya oca itu biasa bagian akhir yang aku keringin Jadi setelah semuanya kering, baru aku fokusin ke bagian telinga dan bagian mukanya Karena kenapa biasa bagian muka itu dianya yang rada-rada susah ya Suka-suka nolai sana-sini kalau lagi dikeringin Nah, jadi ocanya udah selesai ya Dikeringin Nah, ini tadi aku mulainya jam 15.10 dan ini udah 15.42 Nah, jadi kira-kira 30 menit lah untuk ngeringin bulu oca ya Kalau menggunakan hair dryer dan bantuan kipas angin gede Nah, kalau misalnya cuma pakai hair dryer aja bisa nggak? Bisa Tapi aku bisa pastiin waktu yang dibutuhkan akan lebih lama lagi Karena kenapa? Karena kalau hair dryer itu kan dia cuma, anginnya itu kan cuma searah ya Jadi anginnya juga nggak begitu gede, nggak segede pad blower khusus Jadi memang butuh waktu lebih lama Nah, kalau di sisu itu jadi sebenarnya bukan bulunya yang lama kering ya Tapi bagian dalamnya itu Itu karena kita mau dia itu benar-benar bagian dalamnya itu ikut kering Jadi kalau cuma bagian luarnya aja kalau pakai kipas angin ya bisa cepet 30 menit bener aku sih nggak terlalu lama-lama amat lah kalau untuk bulu sepanjang ini Tapi kalau kita menggunakan hair dryer itu bisa lebih fokusin lagi ke bagian dalamnya Nah, jadi ingat ya ini aku selalu ulang-ulang kalau kalian mau anabolnya nggak gatel-gatel Nggak jamuran, nggak lembab gitu loh Pastiin benar-benar kering di bagian dalamnya ini Jadi nggak cuma bagian luarnya tapi bagian dalam Bagian sela-sela sini nih, bagian lehernya sini nih yang tersembunyi Bagian tapak kakinya itu masih benar-benar kering Karena kalau cuma bagian luarnya aja yang kering percuma Jadi memang kalau di sisu itu ya penting banget untuk benar-benar ngeringinnya sampai benar-benar kering sempurna Nah, jadi ini ya aku pakai kipas angin gede dan bantuan hair dryer untuk memfokuskan di bagian dalam Nah, jadi kalau saja aku, kalau memang kalian mau lebih cepat ngeringinnya Kalian pakai hair dryer Terus dibantu lagi dengan bantuan kipas angin Nah, selain bikin anabolnya nyaman, ini tuh oca-nya tidur lelap banget Kitanya juga nyaman, kitanya nggak kepanasan Ya, jadi kira-kira 30 menit ya Ini karena bulu oca kan emang udah lumayan panjang ya Dan lumayan kembal sih Jadi kalau misalnya anabol kalian bulunya nggak sepanjang ini Udah otomatis waktunya jauh lebih seintas juga Nah, untuk yang biasa suka bilang Kak, kenapa ya anabol kok harus dimandiin setiap kali mau dikeringin Nggak mau lari sana-sini, pencicilan, nabi saya cari Itu karena hair dryer kalian itu sulunya terlalu panas Nah, jadi anabolnya kurang nyaman Coba dibantu dengan kipas angin Kalau misalnya kalian ragu, kak emang boleh kipas anginnya Dipakein ke anabol Kalau kalian ragu, kalian bisa letakin agak jauhan aja kipas anginnya Kalau memang kalian ragu ya Jadi supaya hawan dihindari kipas angin itu berasa juga ke anabolnya Jadi anabolnya nggak berasa terlalu panas gitu Menurut aku pribadi ya nggak masalah So far aku sering sih pakai kipas angin dan hair dryer Justru anabol aku sebelumnya juga pakainya bantuan Kipas angin titik dan hair dryer Nah, dan sebelum aku pakai pad blower Aku kan pakai pad blower baru 4 tahun belakangan ini ya Jadi sebelum-sebelumnya itu dari ocahnya masih Tapi malah ya, aku udah pakai bantuan kipas angin titik dan hair dryer Jadi aku cuma punya hair dryer Aku dulunya itu nggak langsung pakai pad dryer Nah, jadi ini ocahnya udah selesai dimandingin Selesai disisirin Dan tadi itu aku ngeringinnya itu selama 30 menit Dan aku ngeringinnya itu 15 menit Jadi memang untuk ngeringin Untuk ngeringin itu nggak butuh waktu terlalu lama Nah, khususnya kalau disisirin itu jangan sampai dia terlalu kusut Jadi kalau memang mau mempersingkat itu Usahakan rajin disisir Jadi kalau misalnya setelah kita mandikan Setelah kita kalinkan Itu biasanya nggak butuh waktu lama lagi Oke, sekian untuk video kali ini Semoga videonya bisa dimengerti dan bermanfaat Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini Dengan cara like videonya Comment Subscribe Buat yang belum subscribe Dan tekan loncengnya untuk tahu video-video Ocah Twinkle Berikutnya terima kasih Dan sampai jumpa lagi